Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kicau Mania dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tip supaya kenari Sobat Kicau Mania gacor hanya dalam hitungan hari. Yang perlu Sobat Kicau Mania lakukan dalam membuat kenari Sobat Kicau Mania gacor hanya dalam hitungan hari caranya cukup mudah, cukup berikan air rebusan daun salam setiap hari untuk minumannya, stop pemberian F seperti sawi, jagung manis, dan telur puyuh. Karena air rebusan sangat membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh pada burung kenari yang bermasalah. Yang perlu Sobat Kicau ketahui apabila metabolisme tubuh burung kenari dalam masalah, produksi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh bermasalah. Selain itu, apabila metabolisme tubuh burung kenari bermasalah, menyebabkan tubuh tidak bisa memecah lemak sehingga lemak menumpuk. Itu sebabnya burung yang selesai mabung jadi berlemak dan gendut bahkan macet bunyi. Selain meningkatkan metabolisme tubuh, air rebusan daun salam juga mampu menurunkan hormon stres, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu mempelancar pencernaan, membantu mempelancar pernafasan, dan masih banyak lagi manfaat air rebusan daun salam untuk burung kenari kesayangan Sobat Kicau Mania. Jadi air rebusan daun salam bisa membuat burung kenari kesayangan Sobat Kicau Mania gacor hanya dalam hitungan hari, karena air rebusan daun salam bisa disebut juga doping alami untuk burung kenari yang tidak kalah sama doping pabrikan yang sudah ada. Jadi poinnya pentingnya burung kenari yang tidak gacor, kurang gacor bahkan macet bunyi, peibab terbesarnya karena metabolisme bermasalah, burung kenari dalam keadaan stres dan burung kenari dalam keadaan sakit. Dari masalah yang sudah disebutkan tadi, air rebusan daun salam bisa mengobati itu semua dan membuat burung kenari Sobat Kicau Mania gacor lagi tentunya ini dibarengi dengan rawatan yang konsisten. Sekian tips dari saya Sobat Kicau Mania, semoga ini bermanfaat, Salam Kicau Mania dan selamat mencoba.